Tidak semua orang yang berada di dalam satu tempat ketika itu terjadi. Ahli pidana dari Universitas Islam Muhammad Arief Sotiawan menyebut tidak semua orang yang berada di lokasi dapat disebut ikut serta dalam tindak pidana yang terjadi. Hal itu disampaikan Arief saat menjadi saksi untuk meringankan terdakwa kuat ma'ruf Senin 2 Januari 2023. Dikutip dari tribunews.com dalam persidangan tersebut, Arief mengungkapkan terkait potensi keterlihatan seseorang dalam suatu tindak pidana. Arief menunturkan tidak semua pihak yang berada di lokasi tindak pidana dapat diikut sertakan. Arief mengatakan penyertaan suatu tindak pidana dibagi menjadi tiga kategori. Dalam pasal 55, ayat 1 dapat dipidana apabila orang ikut melakukan perbuatan. Kemudian orang yang turut serta dan orang yang menyuruh melakukan perbuatan. Hal itu disampaikan Arief saat kuasa hukum kuat bertanya soal pasal 55 KUHP yang didakwakan kepada kliennya. Arief menjelaskan pasal ikut serta tersebut dapat diterapkan kepada pelaku yang mempunyai kesepahaman pemikiran. Kemudian kuasa hukum kuat bertanya soal klien yang berada di lokasi dan waktu yang sama saat terjadi pembunuhan tersebut. Namun kuat tidak memiliki kesepahaman pemikiran apakah dapat dicerat pasal tersebut. Arief menjawab, kalau bentuknya tidak ikut turut serta dalam satu pemikiran maka orang tersebut tidak dapat diikut sertakan. Ia pun menegaskan tidak semua orang yang berada dalam satu tempat kejadian-kejahatan dapat diikut sertakan. Diketahui kuat ma'ruk didakwa melakukan pembunuhan berencana bersama Ferdi Sambo, Putri Candawati, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal terhadap Novyansah Yosua atau Brigadir C. Saya masih lanjut ke meeting of mind Pak. Nah jika ada seseorang yang ada di waktu dan tempat kejadian perkara tanpa adanya meeting of mind, apakah mungkin orang itu ditarik sebagai pesakitan juga Pak? Ya karena tadi sudah saya sampaikan kalau itu bentuknya adalah turut serta itu harus ada meeting of mind, maka tidak semua orang yang berada di dalam satu tempat ketika itu terjadi satu kejahatan itu berarti turut serta kan itu. Tergantung dari tadi apakah dari orang yang ada di situ itu terjadi kesepahaman yang sama enggak untuk terjadinya kejahatan tadi yang dimaksud. Kalau itu ada kesepahaman yang sama di antara orang yang ada di situ berarti ada meeting of mind-nya berarti dia turut serta. Tapi kalau tidak ada berarti tidak ada keturut sertaan kan gitu. Itu semuanya sudah menyangkut tentang pembuktian saja. Demikian berita hari ini nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!